Roh kudus yang sungguh-sungguh diwariskan kepada kita, sungguh-sungguh mengubah cara pikir kita, cara bertindak kita, cara merasa kita. Kalau yang tadinya misalnya seringkali berpikir selalu berkaitan dengan hal-hal yang bersifat duniawi, Yesus sendiri mengajak, bagaimana kalau aku bicara mengenai hal surgawi? Kebaikan, ketaatan kepada Allah. Kalau kita menggunakan cara pikir lama kita dengan cara bertindak kita yang sebelumnya, sebelum Kristus dibangkit, maka itu tidak akan pernah bisa mengubah hidup kita. Tapi kalau kita di dalam perjalanan dan persiaran hidup kita menggunakan cara pikir yang baru, cara bertindak yang baru, sebagaimana Yesus yang telah adankan dalam hidup kita, disitulah pelan-pelan kita akan memahami bagaimana kita harus dilahirkan kembali. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, terkasih, kalau tidak hati-hati, jangan-jangan kita masih suka dengan cara pikir lama kita. Jangan-jangan kalau tidak hati-hati kita terjebak dengan cara bertindak kita yang semakin hari semakin menjauh dari Tuhan. Gembira dan bergadilah penyambut pasta yang cerah telah selamat berhulia Terpuji Kristus Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama Roh Kudus. Para Ibu dan Bapak, Saudara, Saudari, teman-teman muda, serta anak-anakku yang terkasih, pada kesempatan hari ini kita merayakan hari Selasa Pekan Paskah yang kedua. Mari kita hadir dihadapan Tuhan mengucap syukur atas segala rahmat, kasih karunia yang berlimpah, yang boleh kita rasakan di dalam perjalanan hidup kita masing-masing. Kita bawa juga segala wujud-wujud doa, baik yang tadi sudah ditayangkan dan kita doakan. Kita membawa wujud-wujud pribadi kita, keluarga kita, dan komunitas kita. Mari kita mengawali ekaristi kita pada pagi hari ini seraya kita memohon ampun dihadapan Tuhan atas segala kelalaian dan dosa kita, atas ketidakpercayaan kita, kedegilan hati kita yang terkadang membuat kita jauh dari Tuhan. Mari kita nyatakan tobat kita bersama-sama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada Saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawat Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada Saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapak Maha Kuasa, semoga kami mewartakan kemuliaan Putramu yang telah bangkit, agar dapat memperoleh karunia yang kau janjikan. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita bertekun dalam firman Tuhan. Bacaan dari kisah para rasul. Kumpulan orang yang telah percaya akan Yesus sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata, bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Di antara mereka tidak ada seorang pun yang berkekurangan. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas. Artinya anak penghiburan, seorang lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu, dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Tuhan adalah Raja, ia berpakaian kemegahan. Tuhan adalah Raja, ia berpakaian kemegahan. Tuhan adalah Raja, ia berpakaian kemegahan. Dan kekuatanlah ikat pinggangnya. Tuhan adalah Raja, ia berpakaian kemegahan. Sungguh telah tegaklah dunia, tidak lagi goyah. Tahtamu tegak sejak dahulu kalah, dari kekal engkau ada. Tuhan adalah Raja, ia berpakaian kemegahan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, beroleh hidup yang ketat. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan serta-Mu, dan serta-Mu juga, inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohannes. Dalam percakapannya dengan Nicodemus, Yesus berkata, Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau. Engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nicodemus menjawab katanya, Bagaimanakah hal mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya, kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kami tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya, waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi, Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorangpun yang telah naik ke surga, selain dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang bekal. Demikianlah sabda Tuhan terpujilah Kristus. Ibu dan Bapak, Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita merenungkan perjalanan hidup kita masing-masing, saya merefleksikan dan mencoba membayang-bayangkan. Sambil bermenung, kalau kita punya pakaian yang mungkin biasa dipakai sehari-hari, lalu saya sodori baju baru gitu ya, masih dalam segel, masih dalam plastik, lalu saya berikan ke Bapak, saya berikan ke Ibu untuk dipakai hari itu juga, pada saat itu juga. Kemungkinannya ada dua, langsung merasa nyaman dipakai baju baru itu, atau yang kedua, mungkin masih merasa, karena baju baru ya, ada mungkin entah, ukuran pasti pas, tetapi mungkin karena itu baju baru, masih bau toko gitu ya, terus mungkin di badan juga, apa, kainnya mungkin belum beradaptasi dengan tubuh kita. Tentu sebagian kalau ditanya, ya antara yang sudah seringkali dipakai pakaian-pakaian itu, dengan pakaian yang baru, yang baru benar-benar baru ya, itu tentu kalau ditanya lebih nyaman yang mana, bisa jadi pakaian yang sudah terbiasa, yang dipakai itu yang lebih nyaman. Bahkan dalam hati tertentu, entah siapa yang punya kebiasaan di antara kita misalnya, kaos oblong misalnya ya, bahwa itu lebih nyaman yang justru yang semakin robek-robek ya kan, semakin jadul itu semakin enak dipakai. Dari hal sederhana ini, kita bisa merefleksikan dan mencoba kita melihat, sebetulnya kalau Yesus hari ini mengatakan menurut Injil Yohanes, bagaimana kita sebagai manusia karena kesaksian kebangkitan Kristus harus dilahirkan baru. Kata dilahirkan baru, itu tidak semua memahami, termasuk Nicodemus sebagai seorang pengajar. Bagaimana mungkin kita sebagai manusia yang sudah lahir, bahkan sudah dewasa, harus dilahirkan kembali. Kalau membaca urutan kisah dari Injil Yohanes, silahkan dibaca dari mulai bab tiga dan seterusnya. Ini sungguh menarik melihat bagaimana sebetulnya kita setelah Yesus bangkit, keyakinan dan kepercayaan kita kepada Kristus yang bangkit, apakah sampai mengubah hati kita, mengubah cara hidup lama kita menjadi manusia yang baru. Maka kata dilahirkan, dilahirkan kembali, kita pribadi-pribadi, dengan keberdosaan dan kelemahan kita, sungguh-sungguh mau diajak oleh Yesus sendiri untuk menjadi manusia baru. Dengan roh kudus yang sungguh-sungguh diwariskan kepada kita, sungguh-sungguh mengubah cara pikir kita, cara bertindak kita, cara merasa kita. Kalau yang tadinya misalnya seringkali berpikir selalu berkaitan dengan hal-hal yang bersifat duniawi, Yesus sendiri mengajak, bagaimana kalau aku bicara mengenai hal surgawi, kebaikan, ketaatan kepada Allah. Kalau kita menggunakan cara pikir lama kita dengan cara bertindak kita yang sebelumnya, sebelum Kristus dibangkit, maka itu tidak akan pernah bisa mengubah hidup kita. Tapi kalau kita, di dalam perjalanan dan persiarahan hidup kita menggunakan cara pikir yang baru, cara bertindak yang baru, sebagaimana Yesus yang teladankan dalam hidup kita, disitulah pelan-pelan kita akan memahami bagaimana kita harus dilahirkan kembali. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari terkasih, kalau tidak hati-hati, jangan-jangan kita masih suka dengan cara pikir lama kita. Jangan-jangan kalau tidak hati-hati kita terjebak dengan cara bertindak kita yang semakin hari semakin menjauh dari Tuhan. Bukakan hati kami, ya Tuhan, pada kehendak dan kuasamu, agar kami sungguh-sungguh semakin beriman kepadamu, semakin yakin dan percayakan penyelenggaraanmu di dalam kehidupan kami, dan pada akhirnya mampu membuka cara pikir kami, cara pandang kami, dan cara bertindak kami seturut dengan kehendakmu. sebab menggolah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Ibu dan Bapak, Saudara-saudari terkasih, terima kasih untuk kebersamaan kita dalam Ekaristi pagi ini. Terima kasih kepada seluruh petugas di Turgi yang sudah membantu, Lektris, Prodiakon, Pasdior, Koster, Tatip, TIP-AV, dan kita semua yang hadir dalam Ekaristi pada pagi hari ini. Satu pengumuman, ini sudah mulai beranjak untuk mudik dan lain sebagainya. Mari tetap kita jaga protokol kesehatan, dan kita saling mendoakan dan saling meneguhkan, terutama juga untuk saudari dan saudara kita yang sedang dalam persiapan untuk merayakan hari Lebaran. Kita bawa dalam doa juga untuk saudara dan saudari kita di Ukraina dan Rusia yang memohonkan untuk perdamaian dunia. Untuk itu semua, mari kita mohonkan satu salam kepada Bunda Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan besertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah Bapak yang maha baik senantiasa menyertai dan memberkati kita sekalian dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, dengan ini perenekarisi kita sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Marilah pergi mewartakan kasih dan kebaikan Tuhan. Amin.